cinta tapi Alhamdulillah karena mungkin aku banyak relasi itu juga jadi berhasil kerja pun banyak yang bantu mereka pun sangat support karena aku juga Oke Miss Trans Miss Trans Star Internasional 2021 Miss Trans Internasional itu sama seperti Miss Trans lainnya cuma dia diadakannya lebih jauh ini di Eropa tepatnya di Barcelona, Spanye, jauh banget jadi persiapannya emang harus persiapan fisik persiapan materi dan yang pastinya emang harus bersiap materi nolah ya kalau kita harus ke Eropa kita sudah harus punya PISA terus juga nanti kan kalau ngurus PISA kan ribet harus lihat rekening koran kita iya benar 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 udah berapa persen nih kira-kira ya kalau untuk persiapannya Insya Allah aku udah hampir 80% karena saat ditelepon sama KGB yang sebagai national director aku itu Olin kamu ready untuk ke Miss Trans International yes K aku ready kamu harus ini ini oke aku langsung ternpon desainer mulai cari sponsor sponsor sih ada banyak juga sponsor Alhamdulillah ya apalagi kalau untuk outfit itu emang masih banyak banget kayak dari salah satunya siapa kalau aku tetap Jakaraja always terus kalau untuk national costume ku ada dari ko france yang di bangka belitung batik juga bukan batik sih apa kebaya nanti ko france juga buatin terus ke bubu ramadhan dari jawa timur dia bersama temennya itu udah siapin gaun gaun juga untuk dia kebaya dan gaun di bangkulu pokoknya Alhamdulillah sponsor udah banyak yang support iya walaupun aku enggak dapat sponsor dari pemerintah tapi Alhamdulillah karena mungkin aku banyak relasi itu juga jadi banyak kerja pun banyak yang bantu mereka pun sangat support karena aku juga membawakan sudah bukan membuat nama provinsi lagi tetapi nama Indonesia karena aku pun sungguh-sungguh ga mau gitu nanti cuma datang ke sana setengah-setengah dan ngajak tim hore-hore ga mau walaupun juga nanti hasilnya tidak seperti yang ekspektasi aku tapi Insya Allah aku udah memberikan yang terbaik dari diri aku untuk Indonesia memang ekspektasinya sampai di mana? ya kalau untuk sampai saat ini kan kita seluruh transgender yang udah aku aku kan selalu kulihat di YouTube dimana transgender di Indonesia itu kan belum ada yang flash deh kalau kulihat hanya sebatas kayak The West National Costume kayak Kadinda Sarif itu salah satu favorit banget ya di Miss International Queen salah satu kayak transgender itu aku mempavoritkan dia juga karena dia itu udah paket komplit tapi kok masih ga play gitu harus ga sih muntah-muntah ada orangnya nih di depan? mbak sumpah dari kemarin juga aku ada dindahnya di depan habis ini ya gue tanya kadindah dan aku bilang kak kamu itu paket komplit dan apa beauty pageant transgender itu naik emang saat waktu dia yang join iya kan? waktu dia join di Indonesia itu kan viral ya apalagi dengan suaranya yang... langsung centang biru loh abis itu siapa tau Sandra aku pun juga centang biru kalau udah pulang dari Barcelona kan kan? iya 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 terus menurut kamu saingan yang paling... oh ini nih ada di dindahnya sih ini Dini di kasar Indonesia tuh udah memakai gaul baru-baru cici muka ya tadi abis foto-foto abis make up seperti inilah muka Eko ya gue aslinya ya kan? tapi tetep cantik bianya karena aku pun fans banget opening dulu dindah syarif indonesia kurang banget gak karya udah 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 di dindah abis ini pas yang opening number di stage itu bener-bener berat banget ya karna 30 kg ya karna 30 kg terus ini bener-bener dijempet dan suara jadi sesek gitu kan? terus namanya juga opening number kita harus lantang gitu nyebutin negara kita gitu jadi kodamnya keluar gitu gak mungkin dindah syarif indonesia gak mungkin dong ya kan? terus banget tuh ya ya mudah amat ya kan? tapi alhamdulillah viral sampai sekarang dindah syarif indonesia dindah syarif indonesia gitu udah jadi trademarknya dan anti-ecap kan? dindah abis ini ya dindah abis ini ya jadi dindah syarif itu jadi salah satu kiblatnya para transgender juga untuk mengibuti lompah ya iya karna waktu dindah syarif viral banget dan orang juga taunya istilahnya melek pageant untuk transgender itu emang saat dindah join di Miss International Queen jadi orang pada malaik iya tadi kan pasti udah diliat nih beberapa peserta mana sih sayang yang ngeluhnya? ini gimana banget dari negara manusia aku kan selalu tuh setiap ada update-an dari Instagram dan Facebook Miss Trans Star International aku selalu cek-cek dan yang paling istilahnya aku ngerasa kayak oh ini sayangan berat aku nih itu ada satu dari Meksiko Meksiko ya backgroundnya dia Altan backgroundnya Meksiko adalah trans puan pertama yang menjadi polisi wanita di negara di negara dan dia terlihat mungkin dia bawa advokasi jadi polisi ya dan dia sangat cantik banget aku udah liat Meksiko 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 doa rojekiku selalu lancar supaya bisa berbagi untuk orang-orang yang yang selalu mampu dan amin nah oke itu tadi lomba-lomba terus di kehidupan pribadinya itu ini masih single taken udah menikah apa gimana? single single oh si single oh gak sih orang tua dukung ya untuk ke lomba ini ya iya aku kalo untuk ke internasional orang tuaku udah dukung karena aku selalu bilang ini bukan untukku tapi untuk Indonesia dan untuk nama trans puan seluruh Indonesia terus kan kamu ikut pageant di Indonesia pageant di internasional terus apa sih yang yang kontribusi kamu untuk bengkulu di dunia transgender ini kontribusi aku untuk bengkulu yang pastinya aku bakal mempromosikan tentang budaya yang ada di bengkulu walaupun mau didukung atau tidak mau gimana pun aku asli bengkulu aku bakal bawa nama bengkulu dan yang pastinya aku bakal tunjukin ke dunia karena tidak seluruh orang Indonesia itu tau di bengkulu seperti saat aku di Bali sekarang aku naik maksim ditanya kamu dari mana dari bengkulu oh bengkulu itu di Sulawesi ya no bengkulu itu di Sumatera gitu biar bengkulu semakin terkenal juga makanya aku tidak mau jadi orang menilaiku yang jelek aku selalu pengen taunya oh all in iya all in itu saya kenal Amis Queen yang nanti bakal ke Barcelona mewakili Indonesia jadi aku emang harus menjaga nama itu gitu jangan sampai gara-gara satu kesalahanku nanti orang menilai provinsi kelahiranku itu menjadi jelek seperti itu tuh temen-temen lihat ya kalau Queen sudah speak up berbicara seperti ini lah ya bisa menilai kan juara tiga eh langsung kan oke sekarang ngebahas sedikit tentang pagelaran Miss Queen Indonesia 2021 kemarin menurut all in gimana nih all in kan ada kemarin dari prelim sampai malam final gimana nih dari kualitas peserta kemarin kan ngambil tema level up ya gimana nih menurut all in kalau menurut aku untuk Miss Queen 2021 itu udah oke banget mulai dari peserta itu emang mereka sudah upgrade banget dan juga acara pun sudah upgrade banget lebih kayak emang bener-bener beauty pageant yang berbeda gelar tempat yang bagus panggungnya pun gede tidak seperti pada tahun ku karena mungkin pada tahun ku itu tau sendiri lah ya iya 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 dengan seadanya karena juga posisi pandemik lagi corona lagi naik-naiknya tidak ada penonton tapi tetap mematuhi prokes kesehatan kemarin juga aku di 2021 ini aku jadi MC untuk malam dalam etnik dan prelim itu aku emang aduh kayaknya pengen lagi deh coba tahun ku yang seperti ini iya iya dan juga aku melihat pesertanya yang emang mereka udah all prepare banget seharusnya aku ikut jadi tahun ini bukan tahun kemarin tapi gak apa-apa lah aku bilang mungkin juga kalau aku ikut nanti bales di internasional iya aku pun seperti itu makanya dari sekarang outfit-outfit ku semua sudah aku bener-bener prepare banget dan aku udah mulai dayap lagi karena aku kemarin kan sempet gemuk banget tuh sampai berat badanku udah 63 kilo sekarang udah turun 53 lagi masih agak sedikit kurang aku harus 49 atau 50 kilo terus pesan-pesannya nih untuk yang kemarin kan juara satu kan ada milen ada katalia ada pepe gimana nih menurut mbak Olin kalau menurut aku mereka bertiga emang deserve banget untuk menjadi top 3 karena mereka juga confident terus juga aku emang menjagokan salah satu dari top 3 itu unsuk yang menar siapa? kalau aku emang menjagokan katalia karena aku udah sering ngobrol sama katalia mungkin karena belum rezekinya bukan berarti aku tidak suka ya sama si milen milen emang bagus banget juga udah perfect si pepe juga emang sama seperti kayaknya si pepe dark horse sama seperti aku deh karena si pepe itu kan oh diem-diem kalem-kalem-kalem-kalem blek di malam itu dia langsung naik seperti itu orang juga lebih banyak menjagokan perni daripada si pepe kan dan perni juga paket complete alhamdulillah si perni juga kan ini bakal dikirim ke internasional juga nanti di panama dia pesannya? pesannya buat kalian bertempat semangat lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan karena ini bukan membawa nama diri kalian sendiri bukan membawa nama provinsi kalian tapi ini membawa nama negara kita Indonesia dan tolong jaga selalu kita sebagai Transpuan Indonesia jangan buat hal-hal yang negatif dan menjadi contoh yang baik untuk Transpuan lainnya betul banget thank you so much Olin udah ngobrol-ngobrol di Youtube aku semoga kita doakan nanti Olin berprestasi di Internasional amin karena ini join pertama loh Indonesia debut pertama untuk join Miss Transpuan Internasional aku pengennya kalau pun gak dapet apa-apa minimal atribut lah ya kalau gak atribut tapi mudah-mudahan dapet lah yang juara 123 atau PLEASE pengen banget aku buat kalian semua yang nonton jangan lupa untuk para Transpuan atau LGBT community untuk dukung Olin nanti di Miss Transpuan Internasional 2021 2021 dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment dan jangan lupa kalian selalu follow juga Instagram aku sama kah Heksa Neng Olin William dan Hari Heksa thank you so much Olin ya you're welcome bye bye di in bye